Harga tandan buah segar sawit pada Minggu 15 Mei 2022 belum mengalami kenaikan, usai turun hingga Rp200 pada Sabtu 14 Mei 2022. Turunnya harga TBS ini membuat sejumlah petani di Bengkulu Tengah melakukan penundaan masa panen hingga harga TBS kembali menguat. Wendy yang berumur 38 tahun, satu di antara petani sawit di Bengkulu Tengah mengungkapkan dirinya melakukan penundaan panen lantaran harga yang diberikan pengepul sangat anjlok sehingga tidak menutupi biaya operasional, terbalik dengan harga pupuk dan pesticida yang semakin tinggi. Dengan melihat harga TBS yang berangsur-angsur turun, Wendy pun memutuskan membiarkan buah sawitnya membusuk hingga harga kembali normal. Diketahui, harga TBS di sejumlah PKS yang ada di Bengkulu Tengah mengalami penurunan harga yang signifikan. Di PT Palma Masajati, semula dari harga Rp1.970, sekarang menjadi Rp1.770. Sedangkan untuk PT Agra Sawitindo, semula dari harga Rp1.960, sekarang menjadi Rp1.870. Dan untuk PT Citra Sawit Lestari, yang semula dari harga Rp1.920, sekarang menjadi Rp1.870.